Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanti-kanti semua ketemu lagi dengan Bice di Iko Berita Entah apa-apa Nah kali ini Bice sedih, kali ini dewean Besok ada kawan, sekarang dewean Jadi entahlah ya kemana orang ini pada sibuk liburan Kayaknya musim panas nih, liburan musim panas Ini summer-summer vibe gitu Jadi Bice dewean dulu ya Ada apa-apa ya, mudah-mudahan besok kita ketemu lagi berdua Jadi kanti-kanti selama satu jam ke depan Ini Bice nak bancuin berita-berita yang ter-viral Terbaru, ter-hot pokoknya di provinsi Jambi Jadi jangan kemana-mana, ikutin Bice terus di Iko Berita Tak apa-apa Nah kanti-kanti di segmen ke satu ini Kita langsung bayang nak bacoin peristiwa Jadi di segmen satu jodol temanya adalah peristiwa Kita langsung bacoi baik, Bice buka dulu Di berita pertama ini ada di Muaro Jambi Warga menemukan mayat pria terbungkus karung Waduh, gimana nih beritanya nih Jasad pria terbungkus karung ditemukan warga di pinggir jalan raya Desa Sungai Gelam, kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Minggu 4 Agustus 2024 Jadi mayat laki-laki yang belum diketahui identitasnya ini Diduga menjadi korban pembunuhan Wow, mengerikan sekali Kita tengok bayang dulu kanti-kanti beritanya Ikutin ya, beritanya Warga di jalan buper RT 03 Desa Sungai Gelam, kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Dibuat gegar dengan penemuan mayat pria terbungkus karung Jasad pria yang belum diketahui identitas itu Pertama kali ditemukan oleh warga tergeletak di pinggir jalan raya desa setempat Sekitar pukul 6 pagi Usai mendapat informasi dari warga Aparat kepolisian sektor Sungai Gelam bersama tim Inavis Satreskrim Polres Muaro Jambi Langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Mayat pria terbungkus karung ini diduga merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang Kondisi mayat yang diperkirakan sudah dua hari meninggal dunia itu tampak membusuk Kapolsek Sungai Gelam Ibtu Usaha Sitepu mengatakan pada bagian punggung korban ditemukan adanya luka tusukan Polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan identitas dan penyebab kematian mayat pria Yang diperkirakan berusia 30 tahun itu Guna kepontikan penyelidikan jasad pria yang belum diketahui identitasnya itu dievakuasi ke rumah sakit Bayang Karajambi Guna dilakukan otopsi Nah itu kanti-kanti beritanya Jadi mayat pria ini ditemukan di Sungai Gelam di penggir jalan Jadi katanya identitasnya ini belum diketahui Namun mudah-mudahan update terakhir ini kayaknya sudah ditemukan pelakunya Biar diusut terus nih motifnya apa Biar polisi menindak lanjutin nih Ngapo nih dia bisa jadi kayak gitu gitu kan Jadi kan ini kan sesama manusia ya Ngapo sampe melakukan kegiatan kriminal itu gitu loh Ini kan kasihan korban nih ada keluarganya yang ditinggalkan gitu kan Dan juga pasti pelakunya ini ketika dia masuk penjara Korbannya keluarganya juga jadi korban gitu lah kan Jadi janganlah macem-macem ganti-ganti Kalo ada bebala, kalo ada kasus apa-apa bisa lah diomongnya baik-baik Jangan langsung tiba-tiba tak betuja kayak gitu Ya mudah-mudahan juga untuk korban diterima di sisinya Dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar dan juga bertabak Oke kanti-kanti kita lanjut ke berita kedua Ini masih di segmen peristiwa Ini bici bacoin ini masih di Muarujambi Perahu karam dua remaja tewas di sungai Batanghari Jadi ceritanya Ini dua remaja di Muarujambi ini ditemukan tewas saat perahu yang ditumpanginya karam Saat menyeberangi sungai Batanghari Jadi dari kedua korban meninggal dunia Satu korban telah ditemukan tim Sarjambi Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus Jadi ada dua korban ini gara-gara dia naik perahu Tiba-tiba karam di sungai Batanghari Waduh sedih juga yuk nanti-nanti yuk Kita tengok dulu beritonya Ikut yuk beritoy Histeris warga bersama pihak keluarga dua orang korban tenggelam di sungai Batanghari Desa Sekernan Kecematan Sekernan Kabupaten Muarujambi Saat tim Sar bersama warga berhasil mengevakuasi satu orang remaja atas nama Herudianza 21 tahun warga Desa Sekernan Kabupaten Muarujambi Ada pun satu orang yang masih dalam pencarian tim Sar bersama warga atas Damarido Usia 19 tahun yang juga merupakan warga setempat Korban mulanya menaiki perahu kecil menyeberangi sungai Batanghari pada Minggu Dedehari Namun saat perahu yang ditumpanginya sampai di tengah sungai perahu tersebut mengalami bocor hingga tenggelam Dari lima orang yang di atas perahu tiga orang dapat lolos dari baut dan dua orang dinyatakan tenggelam tidak dapat menyelamatkan diri Nah itu dia kanti-kanti beritonya Jadi mudah-mudahan satu korban lagi bisa ditemukan dan juga sekali lagi ini kami dari tim CKB mengucapkan belasung kawas Semoga juga keluarga yang ditinggalkan bisa bertabar bisa bertabah dan juga ini korbannya bisa diterima di sisinya Oke kanti-kanti masih ada segmen-segmen berikutnya Ikutin kami terus jangan lupa di Iko Berita tahap apa-apa Nah kanti-kanti masih di Iko Berita tahap apa-apa Nah Bicena bacoin masih di segmen peristiwa Tadi di segmen satu temanya peristiwa di segmen kedua masih juga dengan peristiwa Langsung Bicena bacoin di kota Jambi tadi kan di Moro Jambi kita beralih ke kota Jambi Ini kanti-kanti ular sanca sepanjang 3,5 meter diamankan petugas Panjang lumayan nih Jadi kanti-kanti ular sanca sepanjang 3,5 meter yang berpotensi mengancam keselamatan warga berhasil diamankan petugas Di Kelurahan Sukakarya pada Kamis 1 Agustus 2024 Jadi saat diamankan nih ular sempat agresif dan melawan sehingga menyulitkan evakuasi Wow lumayan ya jadi 3,5 meter ini ya pastinya ditakutkan mengganggu warga Untungnya bisa dievakuasi Kita tengok B dulu kanti-kanti beritanya Ikut ya beritanya Inilah detik-detik saat ular sanca sepanjang 3,5 meter dengan bobot 23 kg Diamankan oleh tim Dinas Damkartan Kota Jambi di Kelurahan Sukakarya Kota Baru Kota Jambi Saat evakuasi petugas mengalami kesulitan karena ular sempat melawan Namun hewan buas tersebut berhasil dievakuasi tanpa ada korban luka Dikatakan oleh Kadis Damkartan Kota Jambi Mustari Avandi Awal mula warga melapor karena menemukan seekor ular besar yang masuk ke kandang ternak ayam Saat warga tersebut hendak memberi makan ternaknya Namun ia terkejut melihat di bawah kandang tersebut terdapat seekor ular yang bergerak agresif Diduga kelaparan dan memang sedang mencari mangsa Terakhir Mustari mengimbau di tengah cuaca yang saat ini sedang pades Rawan terhadap kemunculan ular yang mencari makan Untuk itu ia berharap agar tetap menjaga kebersihan Dan apabila memerlukan bantuan dari Damkartan Masyarakat Kota Jambi bisa menghubungi ke nomor WA 0811 7113 113 Nah itu tadi ganti-ganti beritanya Jadi alhamdulillah ini sudah bisa dievakuasi Jadi ditakutkan gitu kan Nanti mengganggu warga atau memakan ternak warga gitu kan Ya kan kita pasti takut ada ular kan Jadi untunglah sudah dievakuasi Kita lanjut ke berita selanjutnya ganti-ganti Ini di berita keempat Ada di Kota Jambi masih pengoplos gas subsidi di Kota Jambi diringkus polisi Hmm lantak lah Jadi tindak pidana pengoplosan puluhan gas subsidi Berhasil diungkap di Tres Krimsus Polda Jambi Di wilayah hukumnya Jadi ini para pelaku tindak pidana pengoplos ini Terancam kurungan lima tahun penjara Serta denda lima miliar rupiah Tuh kan Ngoplos-ngoplos lah gas tuh kan Kita ini nak masak ibu-ibu Nih kan ayu-ayu bibi-bibi nak masak gas gak kate ruponya Nah ditimbun banyak-banyak Lantak lah ditangkap polisi Kita ngambil dulu ganti-ganti beritanya Ikodio beritanya Keberhasilan di Tres Krimsus Polda Jambi tersebut Dalam mengungkap kasus disampaikan pada Jumat 2 Agustus 2024 Dalam konferensi pers di Labagan Mabolda Jambi Dalam rilisnya di Tres Krimsus Polda Jambi Kompes Paul Bambang Yuko Pamungkas menyampaikan Bahwa tipnya berhasil mengungkap pengoplosan gas 3 kg subsidi Ke non-subsidi pada bulan Juni lalu Tekan TKP pengoplosan di RT 42 Kenali besar Kota Jambi Gas subsidi ini dikatakan kompes Bambang Didapatkan pelaku dengan cara membeli dari agen-agen pangkalan yang ada di Kota Jambi Kemudian tabung gas 3 kg yang didapat disuntikan secara padual ke tabung gas non-subsidi Lalu dijual ke masyarakat dengan harga di bawah standar resmi Lebih lanjut, Kompes Bambang menjelaskan Bahwa aktivitas tersebut sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan Dan dilakukan secara padual dengan alat sederhana Dalam kasus ini ada 5 pelaku yang diamankan Termasuk 2 orang anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan Kompes Bambang merinci lebih detail Pelaku yang diamankan berinisial DS Merupakan pemilik kuda Sedangkan MA dan IR dan lainnya bekerja sebagai pengoplos Adapun atas tindakannya tegas Kompes Bambang Para pelaku akan diceratikan pasal 62 ayat 1 Tentang perlindungan konsumen Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah Diketahui barang bukti yang berhasil diamankan polisi Yakni ratusan tabung gas 3 kg Tabung gas 12 kg Kendaraan roda 4 dan alat suntik mandual yang dipakai untuk mengoplos Nah itu tadi kanti-kanti beritanya Alhamdulillah nih Jadi sudah ditangkap nih Di mana tadi katanya tuh Di kota Jambi Terancam kurungan 5 tahun penjara Dan denda 5 miliar rupiah Tuh kan mudah-mudahan pengoplosan gas tidak ada lagi lah Jadi kita udah ngerasok langkai Bibu nak masak Lagi masak ya kan Belum matang sayur kangkung tadi Gas labes Nak ke warung gak kati gas tadi Kan Nah untunglah kalau sudah ditangkap ini Belum-belumnya gak ada lagi gas langkai Yuk kanti-kanti Kita lanjut berita selanjutnya Ini di berita kelima di Kuala Tungkal Kita pindah kita jalan-jalan ke Kuala Tungkal Ganti-ganti Jadi diduga baru belajar menyetir mobil Escudo Nyaris tercebur di gerbang masuk WFC Waduh Ini karena baru belajar menyetir Sebuah mobil Suzuki Escudo nyaris tercebur ke tepi laut Jadi beruntung mobil tersebut tersangkut di sisi kayu Tidak ada ngorban jiwa dalam kejadian tersebut Namun hingga saat ini mobil tersebut belum dievakuasi Oh jadi mungkin belum lancarnya mbak mobil tadi gitu kan Tiba-tiba hampir beda masuk gitu ke laut Untung nyangkut di kayu-kayu kan Kita tengok sampai dulu Macam mana beritanya kanti-kanti Ikut dia beritanya Satu unit mobil Suzuki Escudo BH1737LZ Nyaris tercebur di gerbang pintu masuk WFC Atau tepatnya di pelabuhan Tanggora, Jauhulu Pada Senin pagi Kejadian tersebut sontak menjadi tontonan warga sekitar yang melintas Sebelum nyaris tercebur Mobil tersebut sempat menabrak pagar besi ruko Yang membuat mobil tersebut oleng dan hilang kendali Dan nyaris tercebur di pelataran pelabuhan Tanggora, Jauhulu Menurut Simar salah satu buruh angkut gerobak Di pelabuhan Tanggora, Jauhulu Kejadian tersebut terjadi sekitar Pukul 06.15 Waktu Indonesia Barat Pada saat kejadian tersebut mobil dalam kondisi pelat Tampak pengemudi tersebut merupakan Seorang perempuan yang diduga Baru belajar mengemudikan mobil Beruntung Pemilik mobil Escudo dalam keadaan selamat Dan tidak terjadi luka apapun Setelah kejadian tersebut Pemilik mobil meninggalkan mobil Dan pergi begitu saja Nah itu kanti-kanti beritanya Beruntung Nian gak ada korban jiwa Gitu kan Mobilnya cuma nyangkut Itulah kanti-kanti Buat di rumah yuk Yang masih belum lancar Mbak mobil Lancarlah dulu Latihan-latihan lah dulu Gitu kan Sampai buat sim Tes sim Gitu kan Jadi lancar nian Mbak mobil tuh Jadi gak nganeh-nganeh Gitu kan Jadi Minimalisir kesalahan Gitu kan Untung ini korban jiwa gak ada Untung juga Mobilnya nyangkut di kayu Mudah-mudahan Kita jadi pelajaran Untuk kita Yuk kanti-kanti Yang belum lancar Mbak mobil tadi Dilancarin lah Janganlah langsung berani Mbak mobil ngeri Kita cebur pula ke laut Ada korban jiwa Salah lagi pula Oke Kanti-kanti awus bici Bici nak minum dulu Jangan kemana-mana Tetapi ke berita tahap Nah ganti-kanti Masih di iko berita Entah apa-apa Nah Masih dengan bici Di segmen ketiga Tadi segmen satu Segmen dua Kita peristiwa Ada juga krimi nil Gitu kan Di segmen ketiga ini Si jago merah Ngerti gak jago merah tuh apa? Kebakaran Ganti-ganti Kita baca beritonya ya Jadi ini di kota Jambi Ada satu unit rumah Milik PT Pelindo Di Jambi terbakar Jadi musibah kebakaran yang terjadi Di lahan rumah dinas milik PT Pelindo Sekitar pukul setengah dua belas siang Jadi mengakibatkan Satu unit rumah kosong Hangus terbakar Oh jadi Ini ternyata Satu unit rumah kosong Ini kebakaran Kita tak ngobain dulu Ganti-ganti beritonya Cuman beritonya Ikut dia beritonya Kebakaran kembali terjadi Di kota Jambi Sekitar pukul setengah dua belas siang Di depan kediaman rumah dinas Wakil Gubernur Jambi Yang merupakan Lahan dan rumah dinas Milik PT Pelindo Tepatnya Di RT 12 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam upaya pemadaman api ini Damkar Kota Jambi Menurunkan tujuh armada mobil Pemadam kebakaran Guna memadamkan bar api Yang membakar satu unit rumah tersebut Dijelaskan Dijelaskan Kadis Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi Bahwa dugaan penyebab kebakaran ini Berasal dari bekas pembakaran sampah Yang berada di sekitar lokasi Yang kemudian Api tersebut merambat di lingkungan sekitarnya Sementara api baru bisa dipadamkan sekitar kurang lebih satu jam kemudian Nah itu tadi kanti-kanti beritanya Jadi ternyata ini rumah kosong Kayak gitu ya beruntung memang tidak ada korban jiwa Jadi mungkin karena kan akhir-akhir ini kan musim kemarau sudah mulai gitu kan Mulai panas bedengkang tengah ribolong Kadang malem pun kita nih kadang terasa panas gerah gitu nah kan Jadi rawan-rawan sesuatu ini mudah terbakar kalau panas Emosi pun mudah terbakar terbangkitkan kalau tengah ribolong gitu nah Jadi kita waspada gitu hati-hati jangan bakar-bakar sampah basingan Jangan bakar-bakar lahar itu cepat menyebar musim kemarau nih Kita nak pergi listrik tengok dulu gitu kan Mejikom apalagi tuh Apa nyamuk listrik tuh kipas angin segala macam lah Kita cek dulu listrik ngeri musim kemarau nih Kage mudah tersambar listrik segala macam konsulating kebakaran gitu kan Ini jadi pelajaran untuk kita juga mudah-mudahan kita biar lebih berhati-hati Oke kita lanjut berita kanti-kanti di berita ketujuh ini di Serdang Jaya 2 hektare lahan sawit di dosun Sri Menanti Tebakar Nih kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jadi kali ini terjadi di dosun Sri Menanti Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Pada Kamis sekitar pukul setengah 4 sore kanti-kanti Jadi sekitar 2 hektare lahan sawit ini terbakar Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Bapak Zulfi Kri Waduh lumayan juga nih 2 hektare lahan sawit nih kebakar ya Kita tengok beri dulu kanti-kanti beritanya Ikodio Beritoy Inilah video alpatir petugas gabungan BPBD tim reaksi cepat bersahabat TNI Polri Jambi Berjubahku melakukan pepadaman kebakaran lahan yang terjadi di dosun Sri Menanti Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kamis sore Beruntung lokasi mudah dijangkau sehingga tidak menyulitkan petugas gabungan melakukan proses pepadaman Sehingga 2 hektare lahan sawit dapat dilakukan pedikinan oleh Satgas Gabungan Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Zulfi Kri mengatakan Saat ini api sudah berhasil dikendalikan dan dipadamkan oleh petugas gabungan Dan dari data terakhir ini total luasan lahan yang terbakar mencapai 2 hektare lahan sawit terbakar Selain itu 2 hari berturut juga terjadi kebakaran lahan di kecamatan yang sabah Atas kejadian tersebut hingga saat ini lahan yang terbakar di kabupaten Total keseluruhan berjumlah 8 hektare Nah itu tadi ganti-ganti beritanya Jadi lumayan luas juga 2 hektare lahan sawit itu lumayan rugi juga gitu kan Kayak tadi yang Bice bilang kan tengah ribolong nih musim kemarau ini kan Kadang tuh sore setengah 4 ini kan beritanya kebakaran sekitar pukul setengah 4 Setengah 4 tuh bih kadang masih panas nih ya ganti-ganti Masih nak maghrib tuh bih masih cerah gitu nah langit kan Jadi memang karena kita sudah mulai masuk musim kemarau gitu nah Jadi sekali lagi kita berhati-hati nih ya buat ganti-ganti di rumah Ini juga jadi peningat Bice untuk di rumah kita hati-hati lah gitu kan Kalau siang gak ada kegiatan kita di rumah baik Karena panas nih kadang sakit kepala cenut-cenut-cenut kepala kayak gitu kan Jadi kita berhati-hati Bice nak berik dulu lah ganti-ganti Ingat-ingat yang tadi tuh di rumah tadi tadi matikan belum listrik gitu kan Kakek lupup lah padai ngomong ganti-ganti di rumah listrik di rumah masih hidup gitu kan Ya ganti-ganti Bice nak berik dulu sebentar ya Jangan kemana-mana tetap di keberita tahap apa-apa Hai ganti-ganti masih di keberita tahap apa-apa Nah di segmen keempat ini tadi kan di segmen satu kedua peristiwa terus ada kriminal juga Nah di segmen ketiga tadi kita bahas tentang si jago merah gitu Nah kalau di segmen keempat ini kita bahas serba-serbi Ketulisannya disini serba-serbi gitu ya Kita baca lagi ya ganti-ganti Ini masih ada dua berita lagi Jadi ganti-ganti duduk lah dulu tenang-tenang Masih panjang ceritanya ya Ini Bice bacokin di berita nomor ke-8 ini di kota Jambi Partikel udara di kota Jambi masih dalam kategori baik Jadi sempat terjadi karhutlah di wilayah provinsi Jambi akibat musim kemarau Partikel udara di kota Jambi dalam minggu ini masih dalam kategori baik Alhamdulillah Kayak tadi kata Bice kan hari ini mulai masukin kemarau Mulai banyak bencana Bukan bencana sih ganti-ganti sebenernya Ini kelalaian gak Karhutlah ini sebenernya bukan musibah gitu kan Kayak kemarin ada dialog in Jambi yang sama Pak Hadis Damkar Kota tuh bilangnya Kalau kebakaran tuh bukan karena musibah Kebakaran tuh karena kelalaian gitu kan Nah jadi kita berhati-hati gitu kan Jadi untungnya lah dalam minggu ini udara kita nih di kota Jambi ini masih tergolong baik Kita tengok deh dulu kan dikati-kati beritanya Cuman udah ikut dia beritanya Penyebaran partikel udara PM 2.5 di kota Jambi sendiri Dalam minggu ini masih kategori baik Hal ini disampaikan langsung oleh kepala BMKG Jambi Ibnu Namun pada 1 Agustus Tepatnya jam 19.00 Waktu Indonesia Barat Menunjukkan grafik kategori sedang Namun tidak berlangsung labah Sekitar satu jam Lalu turun lagi ke indeks yang baik Sehingga pagi tadi nilai udara terpantau Memasuki nilai baik Sementara itu Sempat masuk dalam kategori sedang Barangkali itu juga terpengaruh kondisi kebut asap Suparan asap dari penyebaran wilayah dari Provinsi Jambi Karena kondisi di wilayah selatan dan barat daya Jambi Ada potensi dan titik padas dan asap Sehingga mungkin pada saat jam 7 malam terindikasi Berimbas pada nilai indeks kategori sedang Meskipun hanya satu jam muncul di data Dan sampai pagi tadi Masih menunjukkan kategori baik Untuk Provinsi Jambi Nah itu ganti-ganti Jadi Alhamdulillah Dalam minggu ini partikel udara di kota Jambi Masih tergolong aman Masih tergolong baik Mudah-mudahan Kedepannya udara kita masih tetap baik Jadi kita masih tetap sehat Ada kabut-kabut asap gitu kan Karena kalau ada kabut asap ini Kayak tahun-tahun sebelumnya Sekolah diliburkan Aktivitas kita terganggu Kesehatan kita juga terganggu Gitu kan Mudah-mudahan ke depan nih Partikel udara tetap baik Kita lanjut beritanya Ganti-ganti Ini masih di kota Jambi Musim kemarau mulai berdampak Pada lahan pertanian Jadi kekiringan lahan pertanian Akibat musim kemarau mulai terjadi Kondisi itu mempengaruhi Dan mengganggu awal musim tanam padi Di kota Jambi Masih berbau-bau kemarau tadi Ternyata mengakibatkan Di lahan pertanian ini Mulai terganggu Kita tengok abis dulu yuk Beritanya kayak apa Ini dia Beritanya Awal musim kemarau di kota Jambi Mulai terjadi Hal itu juga berdampak Pada kekerikan lahan pertanian Terpah sempadi Kupala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pagan Kota Jambi Efri Del Asri Mengatakan Musim kemarau ini Mempengaruhi dan mengganggu Awal musim tanam Seharusnya Awal musim tanam Akan dilakukan Pada bulan Juli ini Para petani dipinta Untuk memanfaatkan Mesim pompa air Untuk mengurangi kekeringat Sehingga petani dapat memulai Untuk melakukan penanaman padi Meski telah lapat Tidak turun hujan Namun musim kemarau Belum berdampak terlalu signifikan Karena masih dapat dibantu Dengan pompanisasi Di lahan pertanian Nah ganti-ganti Itu tadi Jadi memang Karena kita musim kemarau Jadi mulai berdampak nih Di lahan-lahan pertanian Mudah-mudahan Dalam-dalam waktu dekat nih Hujan ada Gitu kan Jadi tidak terlalu kering Jadi kawan-kawan petani kita nih Masih bisa diuntungkan lah Tidak terlalu dirugikan Mudah-mudahan juga Kedepan tadi kan Yang tadi dibilang sama Berita-berita sebelumnya Kebakaran ada Karhutlah ada Gitu mudah-mudahan Kedepannya nih Kebakaran gak ada lagi Dan juga Ini jadi pengingat kita juga Di rumah untuk berhati-hati Oke kanti-kanti Dak terasal Sudah satu jam Bicek ngawani kalian Tadi ada berita Di segmen pertama Tadi apa tuh Kriminal Ada juga ular Ditemukan tadi kan 3,5 meter Terus musim kemarau Ada kebakaran juga tadi Gitu kan Jadi Dak terasal Kita di akhir Jangan lupa Kanti-kanti Selalu saksikan Iko Beritan Tak apa-apa Setiap hari Rabu Jam 8 malam Hanya di Jek TV Inspirasi gitu Akhir kato kanti-kanti Bicek pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton